Pedang angin berbisik jelit 36. Murong Lun Hua jadi penyelamat. Suasana sudah begitu mencengkam, Bohi hanya berpikir untuk mengulur waktu, memastikan kawan yang di luar sudah siap untuk mengurung rombongan Kun Lun, agar mereka tidak mampu keluar dari ruang pertemuan tersebut. Rombongan dari Kun Lun pun dapat melihat bahwa Bohi sudah mengambil keputusan. Meskipun belum ada senjata yang dicabut, namun ruangan tersebut sudah pekat dengan hawa pembunuhan. Kedua belah pihak sama-sama yakin bahwa pertarungan tidak dapat dihindarkan. Kun Lun dengan keyakinannya pada kemampuan mereka masing-masing dan terutama ketua mereka Guan Yong Kuang, Partai Pedang Keadilan dengan modal kesetiaan dan keteguhan hati untuk mempertahankan kehormatan dan keselamatan ketua mereka. Di saat yang genting itulah tiba-tiba Murong Yun Hua memasuki ruangan diiringi oleh pelayan-pelayan pribadinya, yang semuanya tentu saja wanita. Dalam keadaan hamil tua pun Murong Yun Hua masih terlihat cantik. Bahkan wajahnya yang anggun terlihat memancarkan aura berwibawa namun lembut, layaknya seorang ibu dalam pandangan anak-anaknya. Pengiringnya pun adalah gadis-gadis pilihan berusia belasan, baru saja meninggalkan masa kanak-kanak dan memasuki usia dewasa. Meskipun tidak secantik Murong Yun Hua, keremajaan mereka memancarkan daya tarinya sendiri. Jika mereka tidak mengiringi Murong Yun Hua, orang-seorang tentu mereka pun merupakan gadis-gadis yang cantik. Tapi bersanding dengan Murong Yun Hua, kecantikan mereka jadi tampak begitu sederhana. Namun kesederhanaan itu membuat kecantikan Murong Yun Hua makin menonjol, seperti bunga mawar yang dikelilingi daun-daunnya yang segar. Kehadiran mereka yang begitu tiba-tiba mengejutkan setiap orang. Kecantikannya sedemikian anggun dan menggetarkan hati, hingga melemahkan semangat bertarung setiap orang. Bahkan orang murid perempuan dari Partai Kunlun pun ikut terpesona melihat kehadiran mereka. Keberadaan mereka yang berbeda derajat, begitu kontras dengan hawa pembunuhan yang sebelumnya memenuhi ruangan, tanpa bisa dihindari membuat setiap metu, terpaku pada mereka dan menumpulkan konsentrasi setiap orang. Bagi Bohi dan yang lain, yang sebelumnya sudah bersiap-siap untuk menggadaikan nyawa mereka demi keselamatan Ding Tao, kejadian itu merupakan satu kelegaan. Bagi Guangyang Kuang yang sudah bersiap-siap menebas setiap penghalang, seperti seseorang menebas rumput untuk makanan kambingnya, kejadian itu merupakan satu gangguan. Tapi bahkan Guangyang Kuang pun tidak sampai hati untuk bersikap keras pada nyonya rumah yang datang dengan senyum menawan. Murong Yun Hua merangkapkan tangan dan memberi hormat dengan anggun dan lues. Tentu saja jauh berbeda rasanya mendapatkan salam dari Murong Yun Hua yang cantik, jika dibandingkan dengan mendapat salam dari Bohi yang berewokan. Salam Ketua Guangyang Kuang, dari luar ku dengar berita tentang kunjungan ketua juga tujuan dari kunjungan ini. Aku harap kedudukanku sebagai istri dari Ketua Ding Tao membuatku cukup pantas untuk mewakilinya ketika dia sedang berhalangan, ujar Murong Yun Hua dengan lembut. Guangyang Kuang masih muda, dia pun lelaki normal, siapa lelaki yang bisa bersikap kasar jika ditegur oleh seorang wanita cantik dengan lemah lembut? Tidak sulit bagi Guangyang Kuang untuk menahan kekesalan hatinya, karena kemenangan yang sudah hampir dipetik harus ditunda sementara, dengan senyum di kulum dia menjawab. Tentu saja, orang Shiguang ini tidak keberatan. Tapi bagaimana dengan orang-orang Nyonya sendiri? Bisakah mereka menerima Nyonya sebagai wakil dari suami Nyonya? Murong Yun Hua menengok ke arah Bohi dengan suara merdu dia bertanya, Saudara Bohi, apakah ada keberatan? Bohi tergagap ditanya demikian, Soal ini, soal ini. Murong Yun Hua pun tersenyum manis dan berkata, alasan yang dikatakan Ketua Guangyang Kuang, bukannya tidak terpikir oleh Ketua Ding Tao. Jika bentrokan terjadi antar calon dan pendukungnya dalam pertemuan Wulin Mengzau nanti, maka yang meraih keuntungan justru lawan yang hendak dihadapi. Mengingat kemungkinan bentrok antar saudara sendiri, Ketua Ding Tao pun mengambil resiko dengan mempelajari ilmu simpanan dengan bertaruh nyawa. Apakah menurut kalian Ketua Ding Tao itu orang yang berambisi? Adakah dia menginginkan kedudukan Wulin Mengzau bagi dirinya sendiri? Ataukah dia mencalonkan diri demi kepentingan yang lebih luas? Tanya Murong Yun Hua pada sekian orang partai pedang keadilan yang ada di ruangan tersebut. Sangka kalian, jika dia hadir di sini saat ini, dia akan meminta kalian untuk mempertaruhkan nyawa kalian demi sebuah kesempatan untuk maju dalam pencalonan Wulin Mengzau? Sedemikian lama kalian mengikut dia, serendah itukah penilaian kalian terhadapnya? Tanya Murong Yun Hua pada orang-orang partai pedang keadilan. Mendengar pertanyaan Murong Yun Hua dan pandang matanya yang tajam, tanpa terasa mereka menundukkan wajah. Saat ini aku hadir di sini untuk mewakili dia, karena aku yakin pilihan apa yang akan dia pilih seandainya dia dapat memberikan keputusannya saat ini. Sebelum kalian menyetujui atau menentang jawaban yang akan aku berikan, ku harap kalian mengingat baik-baik sifat dari Ketua Ding Tao. Nilailah dengan jujur, Sudahkah keputusanku ini mewakili dirinya, ujar Murong Yun Hua kepada sekalian orang partai pedang keadilan, sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali pada guang yang tuang. Kehadiran dan perkataan Murong Yun Hua menimbulkan tanda tanya dan kecertarikan dalam diri masing-masing orang kunyulun yang mendengarkannya. Kera Murong Yun Hua bertanya pada anggota partai pedang keadilan, dengan caranya yang unik, memberikan gambaran akan sifat dan karakter Ding Tao, yang digambarkan sebagai seorang pemimpin yang lurus dan mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Seorang pemimpin yang menjadi pelindung bagi pengikutnya, bukan memanfaatkan pengikutnya demi ambisi. Pribadi. Tanpa disadari, timbul rasa simpati pada Ding Tao dalam hati beberapa orang di antara mereka. Sementara guang yang kuang merasa seperti ditodong oleh Murong Yun Hua. Seakan dirinya ditanya dan dibandingkan dengan Ding Tao, jika Ding Tao memperhatikan keselamatan pengikutnya, bagaimana dengan dia yang justru siap mengorbankan pengikutnya demi tercapainya tujuan? Jika Ding Tao digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tidak memiliki ambisi pribadi, maka seakan Skan Murong Yun Hua sedang bertanya pada dirinya, apakah dia sedang mengejar ambisinya pribadi? Lalu jika hendak menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin seluruh dunia persilatan, maka siapa yang lebih pantas? Dirinya kah? Atau Ding Tao kah yang lebih pantas untuk menduduki jabatan itu? Di pojokan sedemikian rupa, jantung guang yang kuang berdebaran, dia sendiri tidak tahu apakah dia merasa kagum atau marah pada wanita cantik yang sekarang ada di hadapannya itu. Mungkin keduanya, antara merasa marah karena Murong Yun Hua dengan cerdiknya menguasai keadaan, tapi juga kagum pada kemampuannya. Mungkin juga ada rasa kecewa dan iri karena hati wanita cantik dan cerdik ini sudah dimiliki oleh lelaki lain. Jadi, sebagai wakil ketua Ding Tao, apa jawabannya nyonya? Tanya guang yang kuang dengan jantung bergetar. Pedas indiran Murong Yun Hua, namun manis senyumnya saat menjawab, tentu saja, Partai Pedang Keadilan setuju dengan pemikiran ketua guang yang kuang yang bijak. Jika kedua partai bisa bekerja sama dalam pemilihan Wu Lin Meng Zhaun nanti, tentu akan ada banyak korban yang bisa dihindarkan. Setidaknya korban dari Partai Kun Lun dan Partai Pedang Keadilan. Tentang siapa yang memimpin persekutuan dari kedua partai ini, bagaimana menurut nyonya, tanya guang yang kuang dengan kepala serasa ringan melihat senyum manis Murong Yun Hua. Tentang hal itu, paling adil tentu saja jika diukur berdasarkan tingkat kepandayan masing-masing pihak. Hanya saja perlu diingat, karena tujuan yang utama adalah menghindarkan jatuhnya korban, maka dalam mengukur kepandayan hendaknya dicari kera yang tepat, jawab Murong Yun Hua dengan penuh keyakinan. Selama menjawab, senyum manis tidak pernah lepas dari bibir Murong Yun Hua, bahkan matanya yang jelip pun mengerjap dengan kerlingan yang bisa dianggap menggoda. Lelaki normal tentu terpikat melihat kecantikan Murong Yun Hua dan Guang Yang Kuang juga lelaki normal. Jika tanpa berusaha pun Murong Yun Hua bisa membuat lelaki terpikat, apalagi ketika dia sengaja menebar pesona. Mungkin hanya Ding Tao yang bisa menolaknya, meskipun hatinya toh tetap saja terpikat. Suara Guang Yang Kuang sedikit serak saat dia hendak menjawab, entah mengapa tenggorokannya tiba-tiba menjadi kering. Tapi tidak malu dia menjadi seorang ketua dari partai yang besar, dengan cepat dia menekan perasaannya dan meneguk sedikit arak yang disediakan tuan rumah untuk membasai tenggorokannya. Tindak tanduknya terlihat wajar, tidak tersirat sedikit pun gejolak perasaan dalam dadanya. Setelah merasa tenggorokannya lega, Guang Yang Kuang menjawab, tidak salah jika orang memuji keberuntungan ketua Ding Tao yang mendapatkan dua orang Dewi sebagai istri. Nyonya bisa bercakap begitu yakin, apakah sudah mendapatkan satu pikiran, dengan care apa kita akan saling mengukur kepandayan tanpa ada jatuh korban di kedua belah pihak? Murong Yun Hua tertawa sopan sambil menutup mulutnya dengan tangan, sikapnya begitu gemulai dan mengemaskan, tanpa terasa Guang Yang Kuang ikut tertawa bersamanya. Ketua Guang Yang Kuang pandai memuji. Entah ide apa yang ketua punya, tentu saja aku pun memiliki ide yang baik. Tapi jika hanya aku seorang yang mengajukannya, orang bisa menuduh aku memilih jenis pertandingan yang hanya menguntungkan pihak kami sendiri. Jadi bagaimana pendapat Nyonya? Tanya Guang Yang Kuang tanpa sadar dibuat mengikuti kemauan Murong Yun Hua. Kita adakan pertandingan, kita adakan lempar dadu untuk menentukan siapa yang boleh terlebih dahulu menentukan bentuk pertandingan pertama yang akan diadakan. Pihak yang kalah pada pertandingan pertama, berhak menentukan bentuk pertandingan kedua. Demikian juga setelah pertandingan kedua, pihak yang kalah bisa menentukan bentuk pertandingan yang ketiga, ujar Murong Yun Hua dengan gaya yang sedikit manja. Bentuk pertandingan boleh apa saja, syaratnya, tidak beresiko akan jatuhnya korban dari kedua belah pihak dan mewakili kepandaian yang digunakan dalam mempelajari ilmu bela diri. Bagaimana menurut Ketua Guang Yang Kuang? Cukup pantas tidak peraturan ini? Tanya Murong Yun Hua sambil mengerjapkan matanya. Pantas, sangat pantas, adil dan tidak berat sebelah, jawab Guang Yang Kuang sambil bertepuk tangan. Syukurlah kalau Ketua Guang Yang Kuang merasa demikian. Hatiku jadi terasa lega, nama besar partai kunyulun sudah lama ku dengar, jika terjadi bentrokan di antara kawan sendiri tentu sangat disayangkan, ujar Murong Yun Hua dengan lembut. Benar, Nyonya memang bijaksana, dengan care ini dua kekuatan besar bisa disatukan tanpa harus terjadi pertumpahan darah, jawab Guang Yang Kuang dengan senyum lebar, yakin akan memenangkan ketiga pertandingan tersebut. Bohi dan pengikut yang lain hanya bisa mengikuti percakapan antara Murong Yun Hua dan Guang Yang Kuang dengan hati bergebar. Tidak sedikit di antara mereka yang sempat terkilas dalam benaknya, bagaimana jika Murong Yun Hua sedang bermain gila dengan Guang Yang Kuang. Namun pikiran itu dengan segera disinkirkan jauh-jauh. Pengabdian Murong Yun Hua pada Ding Tao sudah tidak perlu diragukan lagi. Pertanyaan Murong Yun Hua juga masih bergaung dalam benak mereka. Terkoyak antara rasa percaya dan juga ragu, mereka hanya mampu memandangi kejadian demi kejadian. Apakah akan kita mulai sekarang? Tanya Murong Yun Hua dengan senyumannya yang menggoda. Baik, silahkan dimulai, jawab Guang Yang Kuang pendek. Murong Yun Hua dan gadis-gadis yang mengikutinya terlihat jelas sudah siap, hanya dengan satu anggukan kepala salah seorang pelayan pribadinya maju ke depan. Pelayan tersebut membawa sebuah tempat kocokan dadu, segera setelah dia sampai di depan dia segera mulai memutar mangkuk dadunya. Murong Yun Hua masih dengan senyum memikatnya bertanya, Baiklah ketua Guang Yang Kuang memilih nilai kecil atau besar? Besar, jawab Guang Yang Kuang dengan yakin. Gadis pelayan itu pun memutar mangkuk dadu beberapa kali lagi sebelum kemudian dia meletakkan mangkuk di meja. Sejak melihat munculnya gadis pelayan itu, keraguan Bohi dan beberapa orang lain yang cukup jeli melihat, terhadap Murong Yun Hua dengan segera lenyap. Tinggal rasa cemas, apakah Murong Yun Hua benar-benar memiliki rencana untuk menyelamatkan Partai Pedang Keadilan dan apakah rencananya itu akan berhasil? Tentu saja bukan tanpa alasan keraguan mereka lenyap seketika saat melihat gadis pemegang mangkuk dadu itu. Alasannya tidak lain tidak bukan, adalah karena mereka mengenal siapa gadis pembawa mangkuk dadu itu. Sulin nama gadis itu, tentu saja dia bukan gadis pelayan, dia adalah salah satu pengikut Partai Pedang Keadilan. Sebelum bergabung, Sulin ini bekerja di salah satu rumah judi di daerah Changsa. Dari sini bisa dilihat bahwa Murong Yun Hua tentu sudah memiliki rencana sendiri. Dengan membawa Sulin sebagai gadis pelayan pribadinya, setidaknya Murong Yun Hua sudah menang satu langkah terhadap Guang Yang Kuang, karena dengan keahlian Sulin memainkan dadu, hampir bisa dipastikan nilai dadu yang keluar akan menguntungkan Murong Yun Hua. Jika Murong Yun Hua bisa menentukan bentuk pertandingan yang pertama, maka kemungkinan besar mereka akan dapat memenangkan pertandingan pertama. Setidaknya Murong Yun Hua dapat memilih bentuk pertandingan yang menguntungkan pihak mereka. Hanya saja apakah dengan kecerdikan Murong Yun Hua, Partai Pedang Keadilan dapat mengalahkan orang-orang dari kunyulun yang lebih kuat? Sulin membuka mangkuk dadu dan Guang Yang Kuang serta Murong Yun Hua bersama-sama maju ke depan untuk melihat hasilnya. Kecil, seru Murong Yun Hua sambil bertepun tangan dengan gembira, seakan-akan dia juga ikut menantikan dengan tegang hasil kocokan dadu Sulin Guang Yang Kuang yang masih merasa di atas angin pun tersenyum saja, siapa yang tidak senang melihat seorang wanita cantik tersenyum dan bergembira? Lagi pula Guang Yang Kuang merasa yakin dengan dirinya sendiri. Buktinya dia sudah berani datang ke pusat Partai Pedang Keadilan dan mengajak bertemu Ding Tao. Apalagi sekarang ternyata Ding Tao berhalangan untuk hadir, keyakinan Guang Yang Kuang jadi berlipat-lipat. Sebelum dia datang, dia sudah mengadakan penyelidikan dan dia yakin kecuali Ding Tao tidak ada orang lain yang perlu diakawatirkan. Orang yang dia ajak pun bukanlah orang sembarangan, mereka ini memang tidak memiliki nama di dunia persilatan. Tapi bukan berarti mereka tidak memiliki keahlian, justru mereka inilah orang-orang pilihan yang keberadaannya disembunyikan kunyulun dari dunia luar. Bukan pula berarti mereka hanya diam dan berlatih tanpa memiliki pengalaman di dunia nyata. Kenyataannya setiap orang dari orang ini sudah pernah menumpahkan darah orang yang cukup ternama. Hanya saja mereka melakukannya dengan diam-diam. Dengan perhitungan tersebut, Guang Yang Kuang tidak perlu merasa khawatir akan kalah dalam pertaruhan ini. Rupanya keberuntungan berpihak pada nyonya, silahkan, pertandingan seperti apa yang nyonya mau, ujar Guang Yang Kuang dengan sopan. HMM, orang bilang, seni bela diri tidak ubahnya seni perang, mengatur tangan dan kaki tidak ubahnya mengatur pasukan untuk menyerang dan bertahan. Dan permainan catur, ksiang, ki, adalah permainan yang mampu mewakili kerumitannya. Mengatur wilayah, beradu kecerdikan, tahu bertahan, tahu pula kapan menyerang. Jadi untuk pertandingan pertama ini, biarlah aku mengajukan tanding catur, karena permainan ini mewakili ilmu bela diri dari sisi strategi tanpa harus menggunakan badan dan beresiko menumpahkan darah. Ujar Murong Yun Hua setelah diam beberapa lama, berpura-pura berpikir sebelum mengambil keputusan. Tentu saja aksinya itu ditanggapi Guang Yang Kuang dengan setengah percaya setengah tidak. Bagaimanapun juga Guang Yang Kuang tahu di pihak mana Murong Yun Hua berdiri. Tapi Guang Yang Kuang tidak mengajukan keberatan. Pertama karena alasan Murong Yun Hua memang tepat dan sesuai dengan aturan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Yang kedua karena di antara orang yang dibawanya ada seorang yang jago bermain catur. Orang-orang dari Partai Pedang Keadilan sendiri mulai tumbuh harapannya. Mengikuti percakapan Murong Yun Hua dan Guang Yang Kuang. Kemudian melihat bagaimana Murong Yun Hua memiliki kesempatan, setidaknya dua kali untuk menentukan bentuk pertandingan. Dan melihat pula bentuk pertandingan yang dipilih Murong Yun Hua, maka mati mereka. Pun terbuka dan sadar bahwa masih ada care untuk lolos dari ancaman yang ditimbulkan orang-orang Kun Lun jika tadinya mereka seperti menghadapi jalan buntu, di mana pilihan yang ada hanyalah menyerah atau bertarung tapi kalah. Sekarang mereka dengan kagum berpikir, kenapa tidak terpikirkan care diplomatis yang dipakai Murong Yun Hua. Kun Lun memakai alasan untuk menghindarkan bentrokan dan mengurangi jatuhnya korban pada pertemuan Wulin Mengzhu. Murong Yun Hua dengan luwesnya, menerima alasan Kun Lun yang dibuat-buat sebagai kebenaran, tapi kemudian berbalik menggunakan alasan yang sama, untuk mengajukan bentuk pertandingan yang tidak mengandalkan kekuatan. Dengan care ini, partai pedang keadilan yang tadinya berada di bawah angin, karena orang-orang terkuatnya sedang tidak ada, sedikit banyak berhasil menyeimbangkan keadaan. Rasa hormat dan kagum mereka pada Murong Yun Hua jadi bertambah. Guang Yangkwang sendiri juga mulai sadar bahwa dirinya sudah terseret oleh permainan Murong Yun Hua. Dia maju untuk menundukkan partai pedang keadilan dengan membawa kelebihan-kelebihan dalam hal ilmu bela diri untuk menunjang kemenangannya, bersiap untuk menggunakan kera keras atau setidaknya menggunakan kekuatannya itu untuk mengancam pihak partai pedang keadilan. Tapi permainan kata Murong Yun Hua sudah membuat dia terlena dan menyetujui bentuk yang berbeda untuk menentukan kalah dan menang. Sambil menggigit bibir dia memaksa diri untuk tertawa, meski terasa getir dalam dadanya. Baiklah, pilihan yang tepat, catur memang jenis permainan tanpa resiko tapi juga mampu mewakili salah satu sisi dari sebuah pertarungan. Dari pihakku aku akan mengajukan Deng ZHI, dia adalah salah seorang ahli catur dari Kunlun. Bagaimana dengan partai pedang keadilan, siapa yang akan maju, ujar Guang Yang Kuang. Orang yang bernama Deng ZHI pun segera maju ke depan saat dia mendengar Guang Yang Kuang menyebut namanya. Sejak Murong Yun Hua mengajukan bentuk pertandingan pertama, dia sudah tahu bahwa dialah yang akan diperintahkan untuk maju. Sementara Murong Yun Hua terlihat berpikir, pandangan matanya mengitari mereka semua yang ada dalam ruangan. Dua orang pelayannya sedang mengatur meja dan kursi untuk kedua orang pemain. Seorang yang lain sudah pergi meninggalkan ruangan untuk mengambil papan dan buah catur. Sambil mengetuk-ngetuk dagunya yang runcing dengan jarinya yang lentik, Murong Yun Hua akhirnya menjawab, Seandainya penasihat Chouli yang ada di sini, ku kira dialah sepantasnya maju mewakili kami. Namun karena dia berhalangan, biarlah aku yang maju mewakili pihak kami dalam pertandingan ini. Akhir-akhir ini aku sudah banyak belajar dari penasihat Chouli yang mengenai permainan catur. Berkilat metode yang ZHI mendengar hal ini, dalam banyak kebudayaan seringkali kaum wanita dipandang sebagai makhluk yang lebih lemah, cenderung mendengarkan perasaan daripada logika dan keberadaannya tidak lebih daripada menjadi pendukung kaum pria. Padahal dalam setiap sejarah satu bangsa, selalu saja ada sosok pahlawan wanita yang menonjol dan tidak kalah dengan kaum pria. Tapi seringkali kebanyakan kaum pria tidak juga belajar dari sejarah dan meremahkan kaum wanita. Deng ZHI yang jago catur pun tidak luput dari kelemahan ini. Tidak menunggu lama satu set papan catur sudah diletakkan di atas meja. Buah catur sudah tersusun rapi di atasnya. Deng ZHI memegang sisi warna hitam sedang Murong Yunhua memegang warna merah. Kedua lawan sudah duduk di kursi dan permainan dimulai oleh Murong Yunhua. Tidak ada keraguan dan tidak butuh waktu lama saat Murong Yunhua menggerakkan buah caturnya yang pertama. Deng ZHI pun dengan cepat melakukan langkah kedua. Dibalas dengan cepat pula oleh Murong Yunhua, dalam waktu singkat kedua pemain sudah melewati tahap pembukaan awal. Deng ZHI yang sempat sedikit khawatir dengan keyakinan Murong Yunhua akan permainan caturnya, mulai menampakkan senyum mengejek di wajah. Meskipun hanya berupa seolah senyum, bagi mereka yang melihatnya, inilah tanda bahwa Deng ZHI sudah yakin bahwa kemenangan akan ada di tangannya. Murong Yunhua yang bergerak lebih dulu, menyerang lawan dengan agresif, prajuritnya dengan cepat menyeberangi sungai. Sayang rupanya Murong Yunhua terlalu terburu-buru melangkahkan prajuritnya maju ke depan. Akibatnya prajuritnya terambil oleh lawan, dan Murong Yunhua pun dengan cepat mengirim kuda dan kereta untuk maju menyelamatkan sisanya. Tapi sekarang Murong Yunhua menghadapi masalah lain, prajuritnya yang berhasil menyeberang sungai sudah selamat, kedudukannya di seberang sungai cukup aman. Masalahnya dengan hampir seluruh buah caturnya di seberang sungai, di daerah pertahanan hanya tersisa buah catur yang memang tidak bisa menyerang ke depan. Deng ZHI dengan Cerdik memanfaatkan hal ini dan menyerang lubang-lubang pertahanan yang ada. Salah satu buah caturnya, sebuah kereta perang menyusup masuk dan mengancam raja milik Murong Yunhua. Meskipun keadaan sudah kritis, Murong Yunhua tidak juga menurunkan kecepatannya dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan Deng XHI yang mulai berhati-hati dan berpikir panjang sebelum melakukan gerakan, setelah melewati tahap awal. Melihat hal itu tanpa sengaja salah seorang pelayan pribadinya mengeluh dan berujar, Nyonya, kenapa tidak berhati-hati dalam bermain? Sebelum bergerak seharusnya Nyonya waktu untuk berpikir. Jika tidak Nyonya akan sering mengambil keputusan yang salah. Bukankah penasihat Chong Li yang pernah menasihati Nyonya demikian? Saat itu giliran bergerak sudah kembali pada Deng XHI, ancaman pada raja dengan cepat digagalkan oleh Murong Yunhua dengan mengorbankan salah satu gajahnya. Deng XHI yang mendengar hal itu hanya tertawa menghina dalam hati, di luaran dia berpura-pura sedang memikirkan strategi permainan. Murong Yunhua yang mendengar masihat pelayan pribadinya, menengok lalu menjawab dengan lembut, Siao Hoa, apakah kamu tidak mengerti permainan catur ini aku ajukan, sebagai pengganti pertandingan pedang. Jika kau bermain pedang, apakah lawanmu akan memberi waktu bagimu untuk berpikir? Apakah pedang lawan yang bergerak untuk menusuk, akan menunggu sampai dirimu mengambil keputusan sebelum dia benar-benar menusuk? Sambil tersenyum lembut dan dengan nada seperti seorang tua yang mendidik anaknya dia melanjutkan, Itu sebabnya setiap kali giliranku bergerak, aku pun bergerak dengan cepat. Selayaknya seorang yang bertanding dengan pedang. Tapi lawan tidak berlaku demikian, mengapanyonya tetap saja berlaku demikian, sahup pelayannya dengan kesal. Diamlah Siao Hoa, tegur Murong Yun Hua dengan nada yang tegas, meskipun suaranya tetap lembut terdengar dan tidak menaikan suara. Ditegur oleh Murong Yun Hua, Siao Hoa pun menunduk terdiam, meskipun di wajahnya jelas masih merasa penasaran. Murong Yun Hua melirik sekilas dan melihat rasa penasaran di wajah Siao Hoa. Siao Hoa, setiap orang memiliki pertimbangannya masing-masing. Pertimbangan siapa yang benar dan pertimbangan siapa yang salah, tidak mudah untuk ditentukan. Dalamnya lautan bisa diukur, hati orang siapa yang tahu. Karena itu aku berprinsip untuk tidak menghakimi kelakuan orang lain, tapi lebih baik dengan cermat mewaspadai sikap hati kita sendiri. Sudahkah kita berpikir, merasa dan berlaku dengan sebenar mungkin? Seadil mungkin dan sebisa mungkin mengikuti jalan yang menjunjung tinggi kehormatan dan kegagahan. Mendengar penjelasan Murong Yun Hua, Siao Hoa hanya bisa mengangguk perlahan dengan wajah menyesali keadaan. Jawaban Murong Yun Hua mampu membuat kepala orang-orang Partai Pedang Keadilan yang menyaksikan pertandingan catur itu terangkat ke atas. Meskipun dalam hati mereka merasa khawatir bahwa Murong Yun Hua akan kalah dalam pertandingan catur itu, namun jawaban Murong Yun Hua yang gagah membuat mereka pun merasa bangga. Sebaliknya wajah orang-orang kunyulun jadi sedikit bersemu merah, mereka. Yang awalnya merasa berbesar hati melihat keunggulan Deng ZHI dalam bermain catur, sekarang berbalik merasa malu. Dunia persilatan didirikan di atas dasar kegagahan dan kehormatan, tidak jarang nama baik dan sikap-sikap kepahlawanan lebih berarti daripada kemenangan. Keunggulan Deng ZHI berupa beberapa buah biji catur, tentu saja tidak sebanding dengan kegagahan yang ditunjukkan oleh Kera Murong Yun Hua menyikapi pertandingan catur tersebut. Dengan wajah memerah Deng ZHI pun menggerakan buah caturnya tanpa menyelesaikan lebih dulu rencana yang sedang dia susun dalam benaknya. Murong Yun Hua tidak mengubah gaya permainannya, segera setelah Deng ZHI selesai menggerakan biji caturnya, Murong Yun Hua dengan cepat dan tegas mengambil langkah balasan. Permainan pun berjalan dengan cepat, karena sekarang bukan hanya Murong Yun Hua yang mengambil keputusan dan menggerakkan buah caturnya dengan cepat. Deng ZHI pun melakukan hal yang sama. Tapi baru beberapa langkah permainan itu berlangsung dengan kera demikian, wajah Deng ZHI yang tadinya merah oleh rasa malu, berubah menjadi pucat oleh rasa terkejut. Hatinya, dicekap oleh rasa takut. Bagaimana tidak, jika tadinya dia berpikir sudah berada di atas angin, setelah berjalan beberapa langkah lebih jauh barulah dia sadar bahwa Murong Yun Hua yang bermain dengan cepat bukan berarti bermain tanpa rencana. Pertahanan di daerah Murong Yun Hua sepertinya terbuka dengan kematian salah satu gajahnya dan posisi prajuritnya yang sudah terlanjur jauh di daerah lawan. Tapi lubang yang menganga itu tidak lebih dari sebuah jebakan. Kereta perang Deng ZHI yang masuk ke daerah Murong Yun Hua, tiba-tiba terjebak jalan mundurnya oleh prajurit-prajurit Murong Yun Hua yang bergerak ke samping, didukung oleh pergerakan kuda menutup jalan mundur kereta perang Deng ZHI. Di pihak lain kereta perang Murong Yun Hua ditarik ke belakang dan mengancam kereta perang Deng ZHI. Bahkan raja dan penasihat pun ditempatkan sedemikian rupa sehingga kedua kereta perang Deng ZHI berada di posisi yang sulit. Perkembangan ini diluar dugaan Deng ZHI, sehingga sebenarnya dia butuh waktu beberapa lama untuk menganalisa situasi dan memikirkan ulang rencana permainannya. Namun perkataan yang dikeluarkan Murong Yun Hua sebelumnya, membuat dia mati kutu. Terselip satu kecurigaan dalam hati Deng ZHI, jangan-jangan pelayan yang bernama Xiao Hua tadi mengeluh dan menasihati Murong Yun Hua dengan sengaja. Dengan sengaja memberi peluang pada Murong Yun Hua untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat dirinya terpaksa harus bermain dengan cepat, jika tidak nama baik dan reputasinya bisa rusak. Malu, karena kalah gagah dengan seorang wanita. Berbagai macam pikiran dan dugaan pun berkebuatan di benak Deng ZHI, pada langkah keberapa, Xiao Hua mengeluh tadi? Seperti apa kedudukan tiap-tiap biji catur pada waktu itu? Jangan-jangan, bahkan pemilihan waktunya pun disesuaikan dengan kedudukan biji-biji catur miliknya. Jangan-jangan, Xiao Hua memancing perkataan Murong Yun Hua, tepat di saat Deng ZHI sudah jatuh dalam perangkah permainan catur Murong Yun Hua. Apakah benar demikian? Entah benar atau tidak, tapi seharusnya Deng ZHI lebih berfokus pada permainannya daripada menyesali kesalahan di waktu yang lalu. Permainan berlangsung dengan cepat, hanya orang dengan konsentrasi yang tinggi yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Bercabangnya pikiran Deng ZHI hanya membuat dia semakin banyak melakukan kesalahan, semakin bertumpuk penyesalan dan akhirnya semakin ketat hal itu membelenggu pikirannya untuk bekerja dengan tenang. Jika benar Murong Yun Hua merencanakan itu semua, maka bisa dikatakan Deng ZHI sudah kalah sebelum dia mulai bertanding. Diawali dengan memanfaatkan kedudukan wanita yang dianggap lebih lemah dari kaum pria, Murong Yun Hua membuat lawan memandang remeh dirinya. Kera dia menggerakkan biji caturnya yang berakibat hilangnya beberapa prajurit dan satu gajah semakin menguatkan kesan ini. Di lain pihak, dia menyiapkan perangkap bagi Deng ZHI dan kukulan terakhir adalah komentarnya atas pertanyaan Xiao Hua yang dilakukan tepat saat perangkap sudah siap dan Deng ZHI sudah memakan umpannya. Bagaimanapun juga untuk menyiapkan perangkap itu, Murong Yun Hua harus mengorbankan beberapa biji caturnya. Seandainya Deng ZHI punya waktu untuk berpikir, dengan mudah dia akan dapat meloloskan diri dari perangkap Murong Yun Hua dengan mengantongi keunggulan beberapa biji catur. Tapi justru di saat itu, Deng ZHI dibuat tidak sempat berpikir ulang dengan tenang. Biji-biji catur Murong Yun Hua bergerak dengan telengas dan tanpa ampun. Guang Yang Kuang bukan ahli catur, namun dia seorang petarung yang berpengalaman. Tanpa melihat papan catur pun, dia sudah bisa melihat kekalahan di pihaknya. Murong Yun Hua bergerak dengan penuh energi dan semangat, tepat di saat moral Deng ZHI hancur berantakan. Di akhir-akhir permainan Deng ZHI pun akhirnya melupakan gengsi dan berpikir dengan keras dan lama sebelum dia menggerakkan biji caturnya. Namun kerusakan yang diakibatkan sudah terlalu parah dan selama apapun dia berpikir, Deng ZHI tidak melihat jalan untuk membalikan keadaan. Melihat tidak ada jalan untuk menang, dengan melangsa Deng ZHI memandang sekilas ke arah Guang Yang Kuang. Pandangan Matu Deng ZHI begitu mengenaskan, dengan mudah Guang Yang Kuang mengartikan pandangan Deng ZHI yang sekilas itu. Dengan menggigit bibir, Guang Yang Kuang pun berkata dingin, pertandingan pertama ini sudah cukup, tidak perlu dilanjutkan lebih jauh lagi, kami sudah kalah. Perkataan Guang Yang Kuang itu tentu saja disambut dengan sorakan gembira, terutama dari gadis-gadis pelayan pribadi Murong Yun Hua yang ikut tegang menyaksikan pertandingan. Catur antara Murong Yun Hua dengan Deng ZHI. Lebih menegangkan bagi mereka yang tidak memahami pertandingan yang mereka saksikan dan hanya bisa merasakan ketegangan antara dua pemain itu. Tapi permainan itu memang begitu menegangkan bagi orang-orang Partai Pedang Keadilan, hingga bukan hanya gadis-gadis remaja itu saja yang bersorak, beberapa orang dari para penjaga pun ikut bersorak. Murong Yun Hua pun berbatu kecil sambil melontarkan pandangan mengingatkan pada mereka semua. Dengan wajah memerah oleh rasa malu, mereka berhenti bersorak dan menundukkan kepala, meskipun kemudian, ketika Murong Yun Hua tidak lagi melihat, diam-diam mereka berbisik-bisik membicarakan kemenangan Murong Yun Hua dengan teman di sebelahnya. Setelah memperingatkan orang-orangnya untuk tidak bersorak atas kekalahan lawan, Murong Yun Hua segera berbalik dan mengangguk hormat pada lawannya dan pada guang yang kuang, suaranya yang merdu berusaha menghibur lawan yang kalah, ah, hanya keberuntungan seorang pemula. Terima kasih kakak Deng ZHI, sudah memberi muka pada kami sebagai cuan rumah dan banyak memberikan kelonggaran. Dalam permainan tadi, jika tidak tentu aku sudah kalah dalam permainan tadi, ujar Murong Yun Hua pada Deng ZHI yang wajahnya pucat seperti baru saja ditebas lawan dengan pedang. Deng ZHI hanya bisa menggeleng dengan lemah, kemudian setelah memberi hormat dia mundur kembali ke tempatnya dalam barisan kunyelun tanpa berani mengucapkan sepatah katapun. Wajah guang yang kuang sudah tidak secerah tadi, tapi tidak mungkin pula bagi dirinya untuk marah-marah saat ini. Ada kewibawaan sebagai ketua dari partai kunyelun yang harus dia jaga. Tidak mungkin dia mengakui bahwa dia sudah terjebak oleh permainan kata Murong Yun Hua. Tidak bisa pula dia menarik mundur kesepakatannya dengan Murong Yun Hua. Satu-satunya jalan hanyalah meneruskan pertandingan dan memenangkan dua pertandingan yang tersisa. Nyonya terlalu rendah hati, sudah jelas Nyonya seorang ahli dalam bermain catur. Deng Zet Hai sama sekali bukan tandingan Nyonya. Sesuai dengan kesepakatan kita, itu artinya, sekarang giliran kami yang menentukan bentuk pertandingan yang kedua, ujar guang yang kuang dengan senyum di wajahnya, meskipun hatinya sudah tidak sehangat tadi. Ketua terlalu memuji, tapi terima kasih buat pujian ketua. Tentu saja, sekarang giliran ketua untuk mengajukan bentuk pertandingan yang kedua. Pertandingan macam apa yang ketua guang yang kuang kehendaki, tanya Murong Yun Hua tanpa lupa menyertakan senyum manisnya. Guang yang kuang berpikir dengan dahi berkerut, semakin lama dia berpikir, semakin dia sadar bahwa dia sudah terjebak dengan ide Murong Yun Hua yang sudah dia setujui itu. Ketika dia membuat rencana untuk menaklukkan partai pedang keadilan, dia sudah bersiap untuk melakukannya lewat kekuatan. Maun sekarang persiapannya itu berbalik jadi kelemahan, karena salah satu syarat yang dia sepakati bersama Murong Yun Hua menyatakan bahwa pertandingan yang dilakukan tidak boleh sampai melukai salah satu dari pihak yang bertanding. Cukup lama dia berpikir, sebelum akhirnya dia mengambil keputusan, nyonya, ku dengar partai pedang keadilan menciptakan satu ilmu barisan untuk menahan lawan. Untuk pertandingan kedua ini, baiklah kalian mengepung diriku dengan barisan itu. Jika kalian dapat menahan agar aku tidak dapat keluar dari kepungan berarti kalian menang. Sebaliknya jika aku berhasil lolos dari barisan kalian, berarti aku yang menang. Untuk mencegah agar tidak ada pihak yang terluka, semuanya ini dilakukan tanpa melakukan serangan pada lawan, hanya dengan mengandalkan olah gerak tubuh saja. Siapapun yang bergerak dan gerakannya itu membentur tubuh lawan, maka dia dianggap kalah. Dengan care ini maka yang diadu sungguh-sungguh adalah kecepatan dan ketepatan berpikir dan bergerak. Masing-masing pihak tidak dapat menggunakan tenaga untuk mengalahkan lawan. Murong Yun Hua dengan cepat menjawab, bagus, sungguh care yang bagus. Tidak salah, memang beberapa waktu yang lalu, tokoh-tokoh partai pedang keadilan memang sempat berkumpul bersama untuk menciptakan ilmu barisan. Tapi tentu saja, sulit dibandingkan dengan ilmu barisan yang diciptakan tokoh-tokoh besar di masa lampau. Semoga kepandayan kami tidak terlalu mengecewakan. Mendengar jawaban ini, Bohi mengerutkan alis, kemudian dengan berbisik dia menyampaikan sesuatu pada salah seorang gadis pelayan pribadi Murong Yun Hua. Selesai Bohi berbisik, gadis itu cepat-cepat menghampiri Murong Yun Hua dan berbisik di telinganya. Nyonya, cuwon Bohi bertanya, jika tidak ada batas waktu yang ditentukan, bukankah akan merugikan pihak kita? Karena ketua guang yang kuang tidak akan pernah bisa dikatakan kalah selama dia belum mengaku kalah, bisik gadis pelayan itu pada Murong Yun Hua. Mendengar keprihatinan Bohi, Murong Yun Hua hanya tersenyum saja, kemudian dia pun berbisik pada gadis pelayannya itu, Katakan pada tuan Bohi, hal ini sudah ku perhitungkan. Jika ada batas waktu, maka selepas batas waktu itu habis kita akan sampai pada pertandingan ketiga. Jika tidak ada batas waktu, maka selama barisan kita bisa menahan ketua guang yang kuang di dalamnya, selama itu pula pertandingan kedua berlangsung. Yang kuharapkan adalah, barisan kita mampu menahan ketua guang yang kuang dalam kepungan, memberi kita waktu untuk menunggu ketua ding tao hadir di sini, untuk menghadapi mereka di pertandingan. Ketiga, mendapat penjelasan Murong Yun Hua, wajah gadis pelayan itu pun menjadi cerah, buru-buru dia kembali pada Bohi dan menyampaikan pesan Murong Yun Hua. Mendengar penjelasan itu, Bohi pun menengok ke arah Murong Yun Hua, seakan meminta kepastian, apakah benar masih ada harapan ding tao bisa datang menghadapi rombongan kunyulun di pertandingan. Yang ketiga, Murong Yun Hua yang melihat pandangan maca Bohi, samar-samar menganggukan kepala sambil tersenyum. Besarlah hati Bohi melihat hal itu. Bohi melihat ke pihak Kun Lun, dilihatnya guang yang kuang sudah berdiri di tengah ruangan dan bersiap menghadapi kepungan orang-orang Partai Pedang Keadilan. Buru-buru Bohi pun pergi untuk memilih mereka yang akan menghadapinya dengan ilmu barisan yang baru saja mereka ciptakan. Setiap peregu pengawal, terdiri dari kelipatan orang. Hal ini bersesuaian dengan ilmu barisan mereka yang menggunakan sistem Bagua. Di antara mereka yang berjaga hari itu, Bohi sudah kenal siapa yang paling bisa diandalkan, karena itu tanpa ragu dia pun pergi menemuinya. Sistem barisan yang diciptakan menggunakan orang untuk membentuk segi delapan, menjaga delapan penjuru mati angin. Tapi bisa dilipat gandakan menjadi penjagaan orang. Dengan membuat segi delapan di lingkar luar segi delapan yang sudah ada. Dengan posisi menjaga di titik antara dua orang pada bagian dalam. Dengan mudah hal yang sama dilakukan dengan membentuk garis penjagaan berikutnya dan barisan pun menjadi rangkap tiga dan meliputi orang. Guang Yang Kuang hanya mengatakan akan melawan ilmu barisan milik Partai Pedang Keadilan. Dia tidak menentukan akan melawan berapa orang. Di saat yang sama, yang diminta Murong Yun Hoa adalah agar Bohi berusaha membuat Guang Yang Kuang tertahan dalam kepungan selama mungkin, memberikan waktu seluas-luasnya bagi Ding Tao untuk menyelesaikan hambatan yang sedang dia hadapi. Karena itu tanpa ragu, Bohi memilih orang regu terkuat yang dia tahu, untuk mengepung Guang Yang Kuang dengan orang dalam ilmu barisan delapan penjuru yang diciptakan para pimpinan Partai Pedang Keadilan bersama-sama. Melihat orang maju ke depan dan mengepungnya dalam lapis barisan penjagaan, Guang Yang Kuang mengumpat dalam hati. Dari informasi yang sempat dia serap sebelum kedatangannya ke Jiang Ling, barisan yang diciptakan itu terdiri dari orang yang bergerak berdasarkan formasi bagua. Melihat ada orang yang maju dan melihat bagaimana mereka menyusun barisan, segeralah Guang Yang Kuang menyadari bahwa dia sedang menghadapi barisan. Namun menjaga harga dirinya sebagai seorang ketua dari partai besar, dia tidak mau mengajukan protes, seakan-akan dirinya takut menghadapi kepungan orang penjaga Partai Pedang Keadilan. Jangankan hanya orang, pun akan dengan mudah dia libas. Lagi pula, bagaimana mungkin dia sebagai orang luar bisa mengatakan apakah ilmu barisan buatan Partai Pedang Keadilan terdiri dari atau orang? Sementara ilmu barisan itu sendiri masih jarang digunakan di luaran. Bisa-bisa pihak Partai Pedang Keadilan akan menuduhnya mencuri-curi, mempelajari ilmu barisan buatan mereka. Dengan menyatakan bahwa dia tahu ada ilmu barisan yang diciptakan mereka saja, sudah menyiratkan hal tersebut. Meskipun masih bisa dianggap wajar jika orang memasang telinga terhadap berita di luaran. Tapi bila sampai dia menunjukkan bahwa dia tahu lebih dari apa yang sudah dia katakan, maka pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berupa tuduhan bukan tidak mungkin akan dikeluarkan. Sekalipun sulit dibuktikan namun bisa mencoreng nama besar Partai Kunyulun yang terkenal lurus. Karena alasan-alasan itu, akhirnya Guang Yang Kuang pun hanya bisa menggertakan gigi sambil merangkapkan tangan ke penjuru. Apakah kalian sudah siap? Tanyanya dengan suara dingin. Silahkan, jawab salah seorang pemimpin regu. Kebetulan dia memimpin regu yang akan menjadi barisan pada lingkar penjagaan terdalam. Dengan satu jawaban itu, Guang Yang Kuang mulai bergerak perlahan-lahan, menggeser tubuhnya, mencoba mengubah kedudukannya terhadap barisan yang menghadang jalan keluarnya. Demikian Guang Yang Kuang bergerak perlahan sambil mengamati reaksi lawan. Dengan care itu dia berusaha mengenali prinsip yang digunakan barisan lawan. Barisan Partai Pedang Keadilan, tentu saja bergerak memperbaiki kedudukan, setiap kali Guang Yang Kuang bergerak. Menyesuaikan posisi mereka dengan posisi Guang Yang Kuang yang baru. Orang memusatkan perhatian mereka pada Guang Yang Kuang, hasil dari kerasnya latihan tidaklah mengecewakan. Apalagi bagi mereka yang tinggal di Jiang Ling, mereka memiliki banyak kesempatan untuk menguji hasil latihan mereka dengan orang terkuat dari Partai Pedang Keadilan, Deng Tau. Pancingan-pancingan Guang Yang Kuang tidak mampu menimbulkan celah dalam barisan yang ketat itu. Namun Guang Yang Kuang bukan mendapatkan kedudukan sebagai Ketua Kunlun karena keberuntungan. Sejak dia masih baru memasuki perguruan Kunlun, bakat dan ambisinya menonjol dibanding teman-teman seangkatannya. Dalam hitungan tahun dia sudah naik menjadi murid langsung dari Ketua Kunlun waktu itu dan tidak menunggu lama sebelum Ketua Kunlun menyadari potensi Guang Yang Kuang dan memutuskan untuk menghususkan diri hanya melatih Guang Yang Kuang seorang. Sejak saat itu, kemajuannya tidak bisa ditandingin oleh murid-murid Kunlun yang lain. Kunlun juga sudah mengembangkan ilmu barisan khas Kunlun. Jika ilmu barisan yang diciptakan para tokoh Partai Pedang Keadilan ini baru berumur beberapa bulan. Ilmu barisan milik Kunlun sudah berumur lebih dari 100 tahun. Dari generasi ke generasi dilatih, diuji dan dikembangkan. Guang Yang Kuang tidak menjadi gugup melihat kesigapan orang yang mengepungnya. Tubuhnya terus bergerak sementara, matanya yang tajam dan otaknya yang lincah tidak. Pernah luput mengamati mereka yang mengepungnya. Dengan sabar dia mencatat dalam benaknya kecekatan tiap-tiap orang. Guang Yang Kuang tidak terburu-buru mencoba menerobos lewat lubang yang dia lihat. Cukup keterlambatan satu-dua orang itu dia catat, untuk selanjutnya dia menguji bagian lain dari barisan. Setelah beberapa lama mereka saling menguji, sebuah gambaran sudah terpeta dalam benak Guang Yang Kuang. Untuk meyakinkan, sekali lagi dia menguji titik-titik lemah dalam barisan itu. Titik-titik lemah yang disebabkan karena tidak meratanya kemampuan setiap orang dalam menjalankan tugasnya. Dalam hati Guang Yang Kuang pun mengakui bahwa barisan ini adalah sebuah barisan yang baik. Jika Partai Pedang Keadilan memiliki waktu yang cukup panjang, untuk menyaring orang-orang yang berbakat, maka dalam hitungan tahun Partai Pedang Keadilan akan memiliki satu regu yang dapat bekerja sama dengan tangguh dan dapat menghadapi tokoh dunia persilatan tingkat atas. Tapi hari ini mereka belum sampai di sana. Dengan sebuah seringai puas, Guang Yang Kuang tiba-tiba berteriak nyaring, tubuhnya yang sedari tadi bergerak tidak terlalu cepat dalam waktu singkat tiba-tiba bergerak bagai kilat. Kecepatannya yang luar biasa membuat dirinya tampak seperti akan bergerak ke beberapa arah sekaligus. Orang yang mengepungnya, tidak kalah gesit, seluruh panca indera mereka sudah dikerahkan untuk mengamati pergerakan Guang Yang Kuang. Segera setelah Guang Yang Kuang mulai mengeberak, mereka pun dengan cepat bergerak menutup jalan lari Guang Yang Kuang. Meskipun demikian, tidak urung ada waktu jeda beberapa saat sebelum mereka bereaksi terhadap gerakan Guang Yang Kuang. Lebih-lebih lagi, jeda waktu yang dibutuhkan untuk menangkap gerakan Guang Yang Kuang, kemudian mengolahnya dalam otak mereka, lalu menentukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan ilmu barisan yang mereka pelajari, tidaklah sama antara satu orang dengan satu orang yang lain. Semakin lama, perbedaan yang kecil dan keterlambatan yang beberapa saat itu semakin besar. Guang Yang Kuang bukan bergerak tanpa perhitungan. Jauh sebelum dia mulai bergerak dia sudah mempelajari barisan yang menghadangnya. Jika dia bergerak ke utara, jika dia berbalik arah, jika dia mengincar bagian bawah dan seterusnya. Bisa dikatakan sebelum dia bergerak dia sudah bisa membayangkan ke arah mana para pengepungnya akan bereaksi bila dia bergerak seperti ini dan ke arah mana pula mereka akan bergerak jika tiba-tiba dia mengubah arahnya ke arah yang itu. Bukan hanya itu saja, dengan mengenali kemampuan setiap orang dari pengepungnya, dia dapat pula membayangkan keretakan yang terjadi dalam barisan mereka, setiap kali barisan itu harus mengubah susunan, akibat pergerakan Guang Yang Kuang. Karena itu Guang Yang Kuang bergerak seakan-akan tidak peduli dengan gerakan yang dibuat lawan. Dia sudah membuat rencana, setelah menyerbu ke utara, dia harus berbalik dengan tiba-tiba seakan-akan hendak mengubah arah larinya ke arah selatan. Tapi sebelum dia benar-benar ke selatan, dia harus menggeser titik berat tubuhnya, dan seterusnya. Benar saja perhitungan Guang Yang Kuang, pada gerakan yang keterbuka celah yang lebar di lingkaran pertama dan kedua. Tanpa ragu lagi Guang Yang Kuang pun menerobos dua baris pengepungnya. Barisan ketiga dan keempat yang masih sempat mengamati keadaan rekan-rekan mereka, dengan cepat menutup lubang-lubang tempat Guang Yang Kuang bisa meloloskan diri tapi tentu saja Guang Yang Kuang tidak hanya berhenti sampai di sana. Dengan cepat tubuhnya bergerak menyisir di antara barisan kedua dan ketiga. Gerakannya yang cepat dan tepat, membuat orang-orang partai pedang keadilan saling berbenturan. Hal ini terjadi karena lingkaran pertama dan kedua yang berhasil dilewati Guang Yang Kuang, berusaha untuk bergerak keluar. Tujuan mereka adalah berganti kedudukan sehingga lingkaran ketiga dan keempat akan menjadi barisan pertama dan kedua, sementara mereka akan menjadi barisan ketiga dan keempat. Dengan care itu Guang Yang Kuang akan kembali diketung oleh barisan. Care ini sangat efektif untuk terus mengurung Guang Yang Kuang, karena aturan dari pertandingan ini tidak memungkinkan Guang Yang Kuang untuk menyerang dan menjatuhkan lawan. Sayang Guang Yang Kuang bukan lawan yang bisa diperlakukan demikian. Rencana mereka sudah diperhitungkan oleh Guang Yang Kuang dan dia pun memanfaatkan detik-detik di mana barisan ke-1 dan ke-2 hendak bergerak keluar, untuk memancing reaksi barisan ke-3 dan ke-4 untuk bergerak ke jalur lari teman mereka sendiri. Tidak urung sesama rekan pun saling bertabrakan, sementara Guang Yang Kuang justru berhenti di tempat dengan metu yang tajam mengamati timbulnya celah untuk dia meloloskan diri. Namun bukan hanya Guang Yang Kuang yang memiliki akal cerdik. Bohi yang cukup berpengalaman juga menunjukkan kecerdikannya. Orang yang paling awas dan cekatan justru dia tempatkan dia lingkaran yang terluar, bukan lingkaran yang terdalam. Sewajarnya justru yang paling cekatan berada paling dekat dengan Guang Yang Kuang, karena dialah yang harus bereaksi paling cepat. Namun tidak demikian pendapat Bohi, Bohi bisa mengukur diri sendiri dan mengakui bahwa tidak seorang pun dari mereka yang berada di sana mampu mengimbangi kecekatan, kecepatan dan kecerdasan Guang Yang Kuang. Secekatan. Apapun orang yang ditempatkan untuk berhadapan langsung dengan Guang Yang Kuang, pasti akan jatuh dalam permainan oleh geraknya. Jika dia menaruh orang yang paling cekatan pada posisi itu, maka segera setelah lingkaran pertama berhasil diterobos oleh Guang Yang Kuang, barisan kedua, ketiga dan keempat pun akan dengan cepat bergulguran. Bohi memilih menaruh orang paling cerdas dan cekatan di lingkaran terluar. Dari kedudukannya yang paling jauh dengan pertempuran diri banding yang lain, orang ini memiliki kesempatan paling besar untuk mengamati jalannya pertandingan. Benar saja, runtuhnya barisan pertama dan kedua membuat barisan ketiga sama keroposnya. Beruntung mereka yang berada di barisan keempat memiliki cukup waktu untuk mencerna rencana Guang Yang Kuang, meskipun barisan ketiga harus dikorbankan. Kedelapan orang yang membentuk barisan terakhir ini dengan cepat bergerak menjaga jalan lari Guang Yang Kuang. Bentuk dan luasan arna pertarungan yang terbentuk oleh pergerakan mereka sudah meluas, demi menjaga agar Guang Yang Kuang tidak bisa lolos, bentuk barisan yang segi delapan. Dengan cepat diubah menjadi barisan garis bersudut dengan dua ujung terbuka. Gerakan mereka yang cekatan membuat Guang Yang Kuang terkurung di antara barisan terluar dengan sisa barisan yang sudah diterobos di belakangnya. Sekaligus memberikan jalan bagi rekan-rekan mereka untuk keluar dari barisan keempat tanpa saling menubruk dengan barisan keempat. Sambil bergerak, pemimpin regu barisan keempat pun berteriak memberikan petunjuk, gerbang utara dan barat membuka. Bersamaan dengan mundurnya rekan-rekan mereka, barisan keempat pun bergerak merapat dan mengurung Guang Yang Kuang. Tujuannya adalah membuat barisan mereka perlahan-lahan kembali merapat sesuai dengan jumlah rekan yang berhasil keluar dari kekacauan. Dengan demikian saat seluruh rekan mereka sudah menjauh dari kekacauan, Guang Yang Kuang akan kembali diketung oleh mereka berdelapan dalam bentuk formasi bagua. Di saat itu, rekan-rekan mereka bisa dengan tenang bergerak untuk membentuk lapis kedua, ketiga dan keempat. Sulit untuk menggambarkan kedudukan tiap-tiap orang pada waktu itu, bagi mereka yang mengamati dari luar dan kurang jeli, maka yang tampak hanyalah satu keruatan dan kekacauan. Hanya mereka yang cukup cerdas dan jeli dapat melihat bagaimana Guang Yang Kuang bergerak untuk lepas dari kepungan delapan orang terakhir tanpa menubruk mereka yang bergerak keluar. Di saat yang sama, kedelapan orang yang membentuk barisan terakhir bergerak pula dengan cepat untuk mencegah hal itu terjadi. Untuk sesaat tampaknya kedelapan orang itu berhasil dalam melakukan tugasnya. Guang Yang Kuang kembali terkurung dan rekan-rekan mereka mulai berlompatan untuk menempati kedudukan mereka masing-masing, membentuk lapis dua, tiga dan empat. Namun Guang Yang Kuang pun bergerak lebih cepat berusaha menerobos, sebelum lapisan-lapisan berikutnya terbentuk dengan mantap. Jangankan ke orang penjaga itu, Guang Yang Kuang yang namanya sudah sejajar dengan orang-orang nomor satu di dunia persilatan pun bajunya sudah basah oleh keringan. Desah nafas ke orang itu terdengar menderu-deru, seperti lokomotif yang dipacu kecepatannya. Semakin tinggi tingkat kelelahan mereka, semakin sulit untuk tetap mengimbangi kecepatan Guang Yang Kuang yang tidak juga berkurang. Pada satu titik, kedelapan orang itu akhirnya tidak mampu menahan laju gerak Guang Yang Kuang yang bergerak mundur ke arah yang berada di luar dugaan mereka. Yang patut dipuji adalah semangat dan moral mereka yang tinggi. Lolosnya Guang Yang Kuang dari barisan terakhir tidak membuat semangat dan moral mereka runtuh, sehingga kemudian mereka diam di tempat meratapi kekalahan. Melihat Guang Yang Kuang masih terjebak di antara mereka, sebisa mungkin mereka bergerak menutup jalan lari Guang Yang Kuang. Ilmu barisan yang mereka pelajari sudah tidak berguna, karena kedudukan mereka sudah tidak lagi teratur seperti pada awal pertandingan. Tiap-tiap orang hanya bisa bergerak menurut pertimbangan dan keyakinan mereka masing-masing. Dengan mudah Guang Yang Kuang bergerak ke kiri dan ke kanan, melewati mereka yang berusaha menghadang jalan larinya dan menerobos keluar. Hanya berbekal semangat dan kekerasan hati, ke orang itu berusaha menutup jalan lari Guang Yang Kuang. Namun bagi mereka yang melihat pertandingan itu, hasil akhirnya sudah dapat dipastikan. Sorak-sorai pun lepas dari rombongan kunyulun saat Guang Yang Kuang melewati orang terakhir dan dengan tenang berdiri di luar orang yang sudah tidak tampak lagi bentuk barisannya dan lebih mirip kumpulan orang yang berkerungun di pasar malam. Menang, seru mereka ditanggapi senyum dingin oleh Guang Yang Kuang. Selamat atas kemenangan ketua Guang Yang Kuang, sungguh tinggi tingkat ilmu ketua sulit dipahami, orang dalam satu barisan yang teratur bisa dipermainkan sedemikian rupa seperti kumpulan anak-anak kecil yang tidak mengenal bela diri, ujar Murong Yun Hua sambil merangkapkan tangan. Guang Yang Kuang tersenyum tawar sambil menggelengkan kepala, katanya, biasa saja, hanya hal yang kecil saja tidak ada yang patut dibanggakan. Dalam hati Guang Yang Kuang harus mengakui kelihayaan orang yang menciptakan ilmu barisan tersebut. Butuh waktu lama bagi dirinya sebelum dia dapat membentuk satu rencana untuk memecahkan barisan mereka. Benar memang setelah dia mulai bergerak, tidak butuh waktu lebih dari satu hiu untuk terbakar habis, sebelum dia lepas dari kepungan. Tapi untuk sampai pada titik itu, dia harus memeras otak dan menghabiskan cukup banyak waktu. Bahkan setelah dia berhasil membongkar barisan itu pun dia harus mengakui kebandelan orang-orang Partai Pedang Keadilan yang tidak kenal kata menyerah sebelum sampai pada garis akhir. Guang Yang Kuang pun dipaksa untuk memikirkan ulang, penilaiannya akan kekuatan Partai Pedang Keadilan. Kenyataan yang menunjukkan potensi besar Partai Pedang Keadilan, mendorong Guang Yang Kuang untuk merendahkan mereka dengan sindiran halusnya. Ada perasaan tidak mau kalah yang muncul dari kebanggaan dirinya sebagai anak murid bahkan sekarang sebagai ketua dari satu perguruan yang ternama. Janganlah ketua Guang Yang Kuang terlalu merendahkan diri, jika ketua berlaku demikian, bagaimana dengan keorang yang ketua kalahkan hari ini, ujar Murong Yun Hua dengan senyum yang tak pernah meninggalkan wajahnya. Guang Yang Kuang hanya bisa menanggapi ucapan Murong Yun Hua dengan senyum masam, tidak ingin berkutat terus dengan pertarungannya barusan, dia mengalihkan pembicaraan, sesuai dengan kesepakatan kita, pertandingan. Ketiga dan juga pertandingan penentu, adalah pihak nyonya yang berhak menentukan bentuk pertandingannya. Jadi pertandingan seperti apa yang ada dalam benak nyonya? Murong Yun Hua tersenyum dan menganggukan kepala. Matanya melirik ke arah pintu masuk dari arah dalam. Apakah Ding Tao sudah bisa hadir dalam pertandingan yang ketiga ini? Bohi dan pengikur Partai Pedang Keadilan yang lain tanpa terasa mengarahkan pandangan mati mereka ke pintu yang sama. Jantung mereka serasa ingin berhenti ketika pintu itu bergerak terbuka. Siapa yang akan muncul di sana? Berita seperti apa yang akan dibawa olehnya? Apakah Ding Tao berhasil melewati masa kritis dalam latihannya dan sekarang siap untuk menghadapi lawan? Ataukah yang datang adalah pembawa berita bagi Murong Yun Hua yang mengatakan bahwa Ding Tao belum bisa hadir untuk pertandingan yang ketiga ini? Atau mungkin lebih buruk lagi, yaitu bahwa Ding Tao gagal melewati masa kritis tersebut dan sekarang dalam keadaan lumpuh atau gila?